Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengar kefirman Tuhan, diambil dari Injil Yohanes bab 17 ayat 1 sampai dengan 11a. Tuhan bersamamu, inilah Injilis Kristus menurut Yohanes. Dalam perjamuan malam terakhir, Yesus menengadak ke langit dan berdoa. Bapak, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula anakmu akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk kulakukan. Oleh sebab itu ya Bapak, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki desatmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu dan engkau telah memberikan mereka kepadaku dan mereka telah menuruti firmanmu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang kau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu dan segala milikmu adalah milikku dan milikku adalah milikmu dan aku telah dipermulihakan di dalam mereka. Aku tidak lagi ada dalam dunia tetapi mereka masih ada di dalam dunia dan aku datang kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Sudah terkasih, dalam doanya, Yesus selalu menyebut hubungan para murid dengan dirinya dalam Bapak. Cinta Yesus begitu besar, begitu mendalam, dan ini nampak dalam permohonannya agar Bapak mencintai para murid. Segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku dan aku telah dipermulihakan di dalam mereka. Saat berdoa kepada Bapak, yakni doa persatuan, Yesus berada dalam tahap siap kembali kepada Bapak. Oleh karena itu, Yesus mengharapkan kuasa ilahi untuk melindungi persatuan para murid dan itu diungkapkannya dalam doa. Kuasa ilahi itu adalah kuasa roh kudus yang mempersatukan para murid. Roh kudus yang akan diutus itulah yang akan melanjutkan pendampingan dan penyertaan terhadap para murid. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir jaman. Kita perlu terbuka terhadap roh kudus sebagai roh pembersatu itu, agar kita lebih mengutamakan persatuan di atas kepentingan dan ambisi diri. Lebih utama, kita membina kesatuan dalam keluarga, dalam lingkungan hidup kita di atas kesenangan diri. Ada banyak tantangan dan ada banyak godaan yang membuat kita terpecah. Maka usahakanlah selalu kepentingan bersama. Kita boleh maju, tapi jangan menjatuhkan. Kita boleh memimpin, tapi jangan merendahkan yang lain. Kita boleh sukses, tapi tidak boleh sombong dan melupakan orang lain. Kita boleh pintar, tapi jangan meremehkan yang lain. Kita boleh tegak dalam kebenaran, tapi tidak boleh mempersalahkan dan menghakimi yang lain. Mari kita merangkum semua menjadi satu, terutama dalam bahaya keterpecahan. Persatuan adalah penting di atas segalanya. Amin. Marilah berdoa. Bapak Pelindung Senap Keluarga, ujian syukur kami lambungkan atas perlindungan dan rasa aman selama malam penuh ketenangan. Dengan gembira kami sambut hari baru, karena percaya akan pendampinganmu, karena berharap akan berkatmu. Kami siapkan hati untuk bekerja, kami tegukan langkah untuk berkarya, Kami siapkan diri untuk melayani sesama. Terima kasih untuk semua aktivitas dan pekerjaan yang boleh kami lakukan setiap hari dalam hidup kami. Beri kami sukacita yang cukup untuk lebih bisa memuliakan engkau melalui semua pekerjaan yang kami lakukan. Kristus terang dunia, berkatlah kami sekeluarga, Dampinglah kami semua, agar tetap sejahtera dan mampu menghasilkan sama. Amin. Tuhan bersamamu, Semoga keluarga kita, orang-orang yang kita kasihi seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih telah menonton!